Kajaiban ini mencengangkan para dokter. Pasalnya seorang bayi laki-laki di Cina terlahir dengan tali pusar yang melilit erat di lehernya sebanyak 6 kali dan ia selamat. Bayi ini lahir secara alami, tetapi dengan tali pusar yang melilit di lehernya seperti seekor ular. Peristiwa menakjubkan ini terjadi di Yichang Central Hospital di kota Yichang, Provinsi Hubei, dan baru diungkap ke dunia setelah dipastikan kondisi sang bayi sehat. Kasus tali pusar yang terlilit pada bayi memang bukan hal yang aneh. Tapi jika terlilit sebanyak 6 kali dan bayi itu masih selamat, mungkin itu baru pertama kali terjadi. Sang ibu dan bayi tidak mengalami masalah kesehatan setelah tim medis berhasil memotong tali pusar. Sementara itu, Lee Hauer, direktur dari Departemen Kebidanan, berkata kepada wartawan bahwa selama ia bekerja selama 23 tahun, peristiwa itu adalah pertama kalinya ia lihat. Dokter berkomentar bagaimana tali pusar itu melilit leher sang bayi seperti menyerupai perhiasan leher etnik. Dokter juga mengatakan, bayi tersebut tidak mengalami masalah serius setelah lilitan tali pusar dilepaskan. Menemukan tali pusar yang melilit leher bayi bukanlah hal yang aneh dan dirasa cukup panjang. Biasanya tidak akan menimbulkan masalah, ujar dokter. Sebenarnya dokter telah mengetahui masalah dengan tali pusar yang melingkari leher sang bayi saat bayi itu masih di dalam rahim 2 minggu sebelum kelahirannya. Namun mereka tidak tahu bahwa tali pusar itu melilit sebanyak 6 kali. Tim dokter juga sudah bisa mempersiapkan apa yang akan mereka saksikan karena pemeriksaan prenatal yang rinci, sementara kondisi sang ibu juga terus dipantau selama kehamilan. Dalam laporan berita lokal, sang ibu yang bermargadai berkata, saya senang bayi saya tidak ada masalah. Syukurlah, yang penting sang bayi kini dalam kondisi yang sehat. Sebuah foto bayi yang baru lahir memegang alat kontrasepsi milik ibunya yang gagal, jadi viral. Dilaporkan oleh Led Bible, sang ibu wanita 34 tahun asal Vietnam diketahui sudah punya 2 anak. Ia memasang KB Ayudi 2 tahun yang lalu. Namun alat kontrasepsinya tidak bekerja dengan baik, jadi ia hamil lagi anak ketiga dan melahirkan di Haipong International Hospital. Saat proses bersaling, Ayudi ikut keluar bersama sang bayi yang memegangnya di tangan. Dokter kandungan rumah sakit, Tran Fiat Puong, memperhatikan bayi tersebut dan terkejut dengan penemuan yang ia lihat. Ia kemudian mengambil foto bayi tersebut dan dibagikan di media sosial rumah sakit. Puong berkata, Setelah proses bersalin, saya pikir bayi yang memegang alat kontrasepsi itu menarik, jadi saya ambil gambar. Saya tidak pernah berpikir akan mendapatkan banyak perhatian. Ayudi seharusnya berguna untuk menjegah sperma membuahi sel telur wanita dengan merilis tembaga atau hormon setelah dimasukkan ke dalam rahim. Namun, Puan mengatakan, mungkin Ayudi sang ibu sudah terlepas dari posisi semula, jadi tidak efektif. Jelas, ini tidak diharapkan oleh sang ibu ketika ia memasang Ayudi. Tapi mungkin kini ia lega karena putranya lahir dengan sehat. Seorang wanita hamil di Jepang yang khawatir, merasa tenang setelah gambar ultrasound bayinya menunjukkan tanda peace pada jarinya dari dalam kandungan. Wanita yang tidak disebutkan namanya ini dilaporkan fans berat Kenchimura, seorang komedian Jepang berusia 70 tahun yang meninggal pada tanggal 29 Maret lalu karena terinfeksi coronavirus. Setelah mengetahui penyebab kematian Cimura, wanita ini merasa takut dengan kesejahteraan bayi dalam kandungannya. Kematian Cimura datang bersamaan dengan waktu saat wanita tersebut menjalani ultrasound, dan ia kemudian melihat layar USG dengan penuh kejutan kehangatan. Tangan mungil bayinya tampak dengan jelas menunjukkan tanda V atau tanda peace. Tanda itu menenangkan ibu muda tersebut di tengah pandemi saat ini. Wanita itu menceritakan kisahnya melalui sebuah tweet. Ia menulis, Tweetnya menjadi viral dan banyak netizen Jepang sedikit merasa terhibur dengan gambar tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe segera diharapkan untuk menyatakan keadaan darurat di Tokyo dan enam prefektur lain untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di berbagai kota besar, dilaporkan oleh The Guardian. Langkah ini diperkirakan mulai berlaku sekitar satu bulan. Warga diminta untuk tetap berada di rumah, kecuali saat berbelanja, membeli obat, pepergian untuk bekerja atau berolahraga. Menurut data dari World Ometers, pertanggal 7 April terdapat 3.906 kasus positif coronavirus dengan kasus kematian sebanyak 92 di Jepang. Terima kasih telah menonton!